Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Dioris Kitchen Hayo, siapa nih yang pengen ini sampai kebawa-bawa ke mimpi? Yah, gimana sampai nggak kebawa ke mimpi coba? Setiap kali buka sosmed kan pasti isinya Kromboloni, kromboloni, dan kromboloni Hmm, kalau beli, ngantrinya sampai berjam-jam Kalau mau buat sendiri tapi pakai pastri Danish pastri-nya juga udah pada kosong semua Yaudah deh, akhirnya aku mutusin untuk buat sendiri deh Dijamin insya Allah cara buatnya gampang banget Hasilnya bikin puas dan bahannya pun mudah dicari Untuk rasanya mirip banget loh sama yang viral-viral itu Enak banget deh pokoknya Luarnya keranji abis, dalamnya lembut dan lumer banget Penasaran kan cara buatnya? Yuk, langsung aja simak video ini sampai selesai ya Oke, jadi yang pertama kita masukin 500 gram tepung cakra 100 gram gula pasir 6 gram ragi instan 1 gram bread improver Kemudian aduk sampai rata Aku pakai stand mixer ya teman-teman Campurkan 300 ml susu cair dan 1 butir telur Kemudian aduk-aduk hingga rata kayak gini Kalau udah, susu dan telur yang udah diaduk tadi Masukkan ke dalam tahan kering yang tadi Mixer sampai udah jadi adonan Nah, kalau udah jadi seperti ini Kita bisa masukkan 60 gram butter atau mentega Kemudian mixer kembali sampai lumayan kalis ya Nah, ini kira-kira udah cukup kalis Kemudian kita akan bulat-bulatkan adonannya Terus bungkus dengan plastik seperti ini Oke, ini udah kebungkus semua Setelah itu kita bisa masukkan adonannya ke dalam kulkas selama 30 menit Nah, kalau udah 30 menit gini Jangan lupa copot plastik wapnya juga ya Lalu taburkan kedua sisinya dengan tepung terigu Kalau udah, gilas memanjang dan melebar seperti ini Nah, kalau udah kayak gini Kita sisihin dulu ya Oke, untuk lapisan keduanya Aku beli korvet di toko bahan kue Harganya pun ternyata murah banget loh Dijamin insya Allah nanti kerombolannya Bakal berlapis-lapis dan keranci banget deh Oh iya teman-teman Jangan lupa ditimang dulu ya Karena yang kita butuhkan cuma 250 gram aja Nah, setelah itu korvetnya kita masukkan ke plastik seperti ini Kemudian ratakan ya Biar rata kita gilas lebar seperti ini ya Nah, kalau udah Kita masukkan korvetnya ke kulkas selama 30 menit Kalau udah 30 menit Kita keluarkan dari plastiknya dulu pertama Udah gitu Langsung aja deh Kita tumpuk ke adonan utama tadi Oh iya Taruhnya di bagian tengah seperti ini ya teman-teman Kalau udah Kita lipat bagian kanan dan kirinya seperti ini Lalu Tapur dengan tepung Kemudian gilas lagi memanjang seperti ini Kalau sekiranya udah kita lipat lagi nih kanan sama kirinya Jangan lupa berlawanan arah ya teman-teman Terus bungkus dengan plastik Lalu masukkan kulkas lagi selama 30 menit Oh iya Jangan lupa lakukan adegan tadi Sampai 4 kali ya teman-teman Jadi Habis dari kulkas Kita gilas memanjang Terus lipat berlawanan arah Untuk kedua sisinya Kemudian masukkan kulkas lagi selama 30 menit Pokoknya diulang-ulang lagi selama 4 kali ya teman-teman Kalau kalian mau ulangnya lebih dari 4 kali juga gak apa-apa Cuman agak capek ya teman-teman ya Nah ini yang aku rekam Ini adegan keempat atau yang terakhir ya teman-teman Kita gilas memanjang dan melebar kayak gini Nah kalau udah tinggal gulung aja deh Terus kita ukur dulu nih potongannya mau seberapa Oh iya teman-teman Kalau kalian gak punya cetakan Kalian bisa gunain kardus Yang diukur seperti ini ya Kira-kira diameternya 10 dan tingginya 4 cm ya teman-teman Oke kalau udah Apisin kardusnya tadi pakai aluminium foil kayak gini Terus kita bentuk bulat seperti ini Bagian ujungnya di strap-loss ya teman-teman Kemudian kita oleskan loyangnya dengan margarin seperti ini Oh iya jangan lupa oleskan cetakannya dengan margarin juga ya teman-teman Oke lanjut Kita potong-potong adonan keromboloni-nya kayak gini Oh iya sebelum lanjut videonya Jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman Terima kasih Oke lanjut Karena cetakan bulatnya aku cuma punya 4 piece Disini aku mau pakai juga cup bakery kayak gini Kalian juga bisa coba ya teman-teman Nah kalau udah Taruh semua adonannya dicetakkan Kayak gini Kemudian kita istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman Nah kalau adonannya udah ngembang 2 kali lipat kayak gini Kita oleskan bagian atasnya dengan susu cair ya Kalian bisa pakai susu full cream atau SKM Tapi lebih baik susu full cream ya teman-teman Buat yang punya oven Kita bakal tutup Kertas roti kayak gini Kalau udah kita tutup lagi pakai loyang satu lagi Jadi kayak sandwich gitu teman-teman Oke yang terakhir Genjil dengan batu kayak gini Setelah itu kita bakal oven Di suhu 150 derajat Atau api kecil selama 20 menit Atau sampai mateng ya teman-teman Nah ini dia udah mateng deh Oh iya Jangan lupa keluarin adonan dari cetakannya teman-teman Lihat hasilnya lumayan bagus kan teman-teman Pokoknya mantul banget deh Dari looknya aja Krombolininya udah keliatan keriuk banget kan Kanan, kiri, atas, bawah Depan, belakang keriuk semuanya Pokoknya mantul banget deh Tanpa isian atau topping Juga udah enak banget Apalagi buat kamu yang mau diet nih Dimakan dengan teh atau kopi pahit Juga udah oke banget Nah karena aku mau yang kayak viral-viral itu Di sini aku bakal kasih isian atau filling ya teman-teman Sekaligus toppingnya Oke disini kita bolongin dulu nih Bagian pinggirnya kayak gini Terus tinggal isi deh seperti ini Di sini aku pakenya glass donut ya teman-teman Di sini aku pake glass rasa taro Yang merknya Collins ya teman-teman Kebetulan stok oreo di rumahku masih ada banyak Biar lebih cantik aku taburin pake oreo kayak gini Tuh kan teman-teman hasilnya cantik banget Jadi gak sabar deh makannya Oh iya disini juga aku pake rasa coklat nih teman-teman Sebagai taburannya aku kasih taburan kacang Dan coklat chips Ini nih varian yang coklatnya cakep banget kan Oke sekarang kita cobain yuk Sebelum makan kita tes keriuk lagi ya Apakah setelah dikasih topping semuanya masih keriuk? Tentu saja masih dong teman-teman Oh iya teman-teman jangan lupa bismillah dulu ya Hmm mantul banget nih Luarnya crunchy Dalamnya lembut banget Dan pokoknya ini enak banget deh Kalian wajib banget coba Oh iya teman-teman disini aku isiannya gak banyak ya teman-teman Takut over kemanisannya Soalnya kan aku udah manis Hahaha Bercanda teman-teman Kalau kalian ngiler banget Kalian rekuk juga ya teman-teman Ya buat kalian yang sendirian aja Dan mau cobain Kalian bisa beli aja Kalau misalkan sekeluarga kalian juga pengen cobain Kayaknya menurut aku lebih worth it Buat sendiri aja deh teman-teman Soalnya Jadi lebih banyak Lebih puas Dan tentunya lebih murah teman-teman Ya gak apa-apa lah teman-teman Capek dikit sekali-kali aja kan Buat teman-teman yang mau cobain Good luck Terima kasih sudah menonton Dan mohon maaf jika ada salah ya Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Dengan keceriaan baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh